Dampak imigrasi penduduk Pak, dulu ada bangsa Indian, sekarang gak ada Indian, hampir punah. Aborigin di Australia, sekarang aborigin hampir punah. Dan, saya sedikit puisi yang menggelitik saya, saya potong puisinya ini. Sungguh Jakarta tak mengerti mengapa ia dipanggil ke sini. Dilihatnya Garuda Pancasila tertempel di dinding dengan gagah. Dari mata burung Garuda ia melihat dirinya. Dari dada burung Garuda ia melihat desa. Dari kaki burung Garuda ia melihat kota. Dari kepala burung Garuda ia melihat Indonesia. Lihat hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami punya. Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling, desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasal suara yang tertata, rame pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh, makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jakarta terpanah, entah mengapa meneteskan air mata. Air mata itu ia yang punya. Ini adalah tangisan di suatu wilayah, yaitu dulu di daerah tersebut adalah pulau yang dihuni, Melayu. Di Singapura. Melayu, sekarang menjadi seperti ini. Kalau kita tidak waspada, suatu saat Bapak Ibu sekalian duduk di sini. Anak cucunya tidak tinggal lagi di sini, di pinggiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.